Banyak anggapan masyarakat bahwa bikin surat izin mengemudi atau SIM ada jalan pintasnya. Dengan oknum calo, mereka bisa dapat SIM tanpa ikut ujian teori ataupun praktik. Padahal aturannya jelas bahwa untuk mendapatkan SIM, seseorang harus lulus ujian teori maupun praktik. Kedepan praktik pencaloan ini akan diberantas. Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri memenahi sistem penerbitan SIM. Menurut Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Bridgen Paul Yusri Yunus, pembuatan SIM akan terpusat atau tersentralisasi. Hal ini untuk mendorong warga mengikuti seluruh tahapan pembuatannya. Jika sentralisasi sudah berjalan, warga yang tidak ikut salah satu ujian teori maupun praktik tidak akan bisa mendapatkan SIM. SIM tidak tercetak kalau ujian tidak diikuti. Sentralisasi SIM ini diharapkan dapat menghilangkan anggapan masyarakat yang menyebut bisa membuat SIM dengan melakukan foto saja. Saat ini pun sudah ada berbagai kemudahan agar masyarakat dapat lulus ujian SIM. Kini sudah ada buku ujian teori SIM dan masyarakat dapat mengikuti pelatihan praktik SIM di saat pas pada jadwal tertentu.